Pemirsa seorang Oknum Satpol PP Kota Surabaya digrebek petugas gabungan Satpol PP dan polisi saat berada di sebuah hotel di kawasan Karangpilang, Surabaya. Oknum Satpol PP yang masih honorer ini digrebek bersama pasangan selingkuhannya setelah dilaporkan oleh istrinya. Oknum Anggota Satpol PP Kota Surabaya berinisial SS Jumat malam digrebek di salah satu hotel kawasan Karangpilang, Surabaya bersama pasangan selingkuhannya. Penggerebekan Oknum Anggota Satpol PP berstatus honorer ini dilakukan setelah ada laporan dari istrinya. Usai digrebek, pelaku SS langsung diamankan dan dimintai keterangan oleh petugas Satpol PP di halaman hotel. Sedangkan wanita pasangan yang diduga selingkuhannya berada di kamar hotel. Yoyo, Komandan Kompi Pamdal Satpol PP Surabaya menyatakan, kasus perselingkuhan ini langsung diserahkan ke pihak keluarga. Satpol PP Kota Surabaya akan memastikan Oknum Satpol PP diberhentikan dari pekerjaannya. Kita cek, kami selaku Komandan Kompi, selaku padal patroli malam ini. Dalam titik kita cek, dilokasi, dan kita temukan. Selanjutnya kita proses, nanti kita proses sesuai aturan berlaku di dalam aturan pedinasan. Dan di dalam buku dari ini nanti kita laporkan pimpinan juga, selanjutnya pejasanan terhadap pimpinan kita. Tetapi tetap kita proses. Artinya ada anggota Satpol PP juga atau pegawai atau honorer, Pak? Nah itu, nanti kita sementara ini dari anggota. Satpol PP Kota Surabaya menyerahkan kasus ini kepada keluarga pelaku. Didampingi keluarganya, istri pelaku akan meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Yusman Awindarto, CTV Kota Surabaya menyerahkan kasus ini ke jalur hukum. Kota Surabaya menyerahkan kasus ini ke jalur hukum.